jadi nomor 6 deh, ibu-ibu bapak-bapak tolong anaknya dikenalkan dengan berbagai macam kegiatan yang baik semakin banyak kegiatan, semakin banyak yang dikerjakan, semakin dia terhindar dari yang negatif-negatif nah, umur sejak itu lagi jadinya masih menemukkan jadi, sejak itu masih menemukkan jadi, sejak itu masih menemukkan sejak itu kuliah, itu rada menjurus lagi sehingga itu nanti punya konsentrasi umur kalau likur-tul likur, pasti kuih penggaraan melindungi aku ini kok teguni dan harus pindah-pindah aja salah, aku ini golek kebahagiaan, orang golek duit kalau golek duit, ini bedanya orang golek orang orang itu ingin seneng, apa ingin duit-duit? aku takut, sejati ingin seneng, apa ingin duit? kalau aku ingin seneng, itu yang paling seneng apa? yang apa? misalnya apa? kerajinan aku tekun kerajinan, sampai kuih ahli kerajinan misalnya kuih senengnya transportasi ya weh, kuih pokoknya seneng, bab nyopir, bab montir, bab dandani motor kok teguni sampai kuih jadi ahli, gitu loh ya, jadi, yang orang golek duit, dia gak pernah jadi ahli gak tujuannya golek duit, soalnya misalnya kuih saiki dodolan kaya dodolan sing liani kok luwe okeh badini kuih pindah dodolan kaya uang sing luwe okeh badini kuih pindah-pindah akhirnya kuih rata udah di ahli mergeran di penggawaian dagang raiso dati dosen ora sabar, yato ini dati uang pejabat rendah-rendah jadi merasa gengsi kan itu akhirnya nyalon dapil biro kai soalnya disana gak ada kerjaannya untuk duit neng turu ngeki sidang, untuk duitnya gitu kan ngono proyek apa yang untuk bonus yang ngono kuih nah, ojo dati uang sing koyang ngono kuih ojo mangan sa upo sing dudu hasil keringatmu sendiri ngono ya, ngono dati uang ngorepkih oh rapopo, misalnya tentara kuih mengkapten rapopo mengkopro, ramah salah aku dudu apa kuih, misalnya mending kuih iki dodol mano, gitu, dodol mano, lumayan dodol mano aku ini, manuk ya raka kurus hahaha 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 gitu ya mas ya jadi golek o seneng temukan apa pekerjaan yang produktif yang kuih seneng gitu ya ojo produktif yang kuih seneng, nek ola seneng ya mesti rakok terus ke turnek seneng, nek elek tidak produktif secara moral, secara berberayan, rasulnya iya jadi terus ke jadi yuk sak durungi umur rong puluh, rong puluh kuih kuduwis nemok ke apa seneng ke kuih dari pekerjaan pekerjaan itu dan yang memang baik bagi kamu maupun bagi masyarakat maupun diharapan Allah oke, seneng kedua ibu dari Sunda tadi dari Bandung sekarang itu orang suka ngarani kayak mantan preman apa lagi image orang itu ya pencitraan orang gini ya ibu ya gini ibu kita harus punya pengetahuan dasar mengenai hidup dalam hidup itu ada sesuatu yang misalnya masalah misalnya ada masalah dalam hidup ibu itu tadi kan bilang ada masalah di masyarakat dimana orang itu kalau sudah pernah maling sampai seumur hidup tetap di anggap di parapi mandan maling itu gimana ngurubahnya kan nah sekarang dalam hidup itu ada sesuatu masalah yang bisa diselesaikan ada teorinya ada caranya ada metodenya nomor dua ada sesuatu yang sulit diselesaikan tte yaison yang anggel jadi ini orang tercapai orang berhasil ojo kaget terus nomor telur ada sesuatu yang mustahil bisa diselesaikan masalah yang sampaian tadi itu kategori yang mana itu bisa diselesaikan ataukah bisa tapi sulit ataukah enggak bisa diselesaikan buk nganti kapan gue tetep kroyong menunggu menungso misalnya gitu ya nah tolong dicari yang mana sebab saya ini sudah umur 66 tahun dan saya mengalami gitu terus menerus akhirnya saya tidak peduli saya ini hidup ini yang nonton saya adalah Allah seorang kanjeng nabi yang melun delok malaikat-malaikat itu yang anguk-anguk yang menungso yang ngerani aku aku serah pada semuanya semuanya ngerani aku apa-apa ya orang kue yang ada makannya aku kue yang ada kue yang ada tersenuh karena aku apa aku tergantung dari kue hidup itu iya kanak budu iya kan nasta'in konsentrasi aja kepada Allah jadi saya bu untuk pencitraan seperti itu akhirnya tak malah tak gudah masyarakat lagi saya ikut akan gue aku ini kok menikin ini apa aku Ustadz ini apa kiai ini ulama ini apa intelektual apa mana kiai ini 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 laki ini apa ini beliau jelas TNI beliau polisi aku apa beliau jelas caman aku apa 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 ada di nek uang orang cerita kaya aku diharani apa walaupun aku udah siap walaupun orang cerita diharani kebu jebul wadus diharani wadus jebul gajah diharani gajah jebul semut yang penting orangku konsentrasi kapan aku gawe apik nang wong lio ini nungu tak biaya caranya aku dati menungsa yang bermanfaat bejek harus apa baik perkara aku diharani apa apa aku rauh rauh sok sok mangkel ini baru aku kan sibuk besara kelingan aku aku ini kan beliau profesi tentara katakanlah itu profesi ya polisi camat pengusaha komandan sardiy bulura bu rw itu jabatan sekarang kalau yang sifatnya keahlian apapun misalnya keahliannya seno adalah organisasi dia kepemimpinan itu keahliannya ya beliau keahliannya adalah hal-hal yang menyangkut keamanan itu keamanan terutama keamanan menjadi pagarnya negara kalau beliau keamanan dalam negeri rakyatnya beres lingkungannya beres beres sakitakan kanjeng nabi apa kanjeng nabi tentara apa duduk kok duduk kanjeng nabi tentara apa duduk pak sambilan pernah mengalami perang dimana belum tahu pak belum tahu lu nabi itu jadi panglima perang sekian kali dan perang sekian kali luwe pengalaman sebagai tentara kanjeng nabi kanjeng nabi itu tentara nah jadi mulanya ayo senau kaya semut semut kaya semut kaya ini ngomong sabrang lu senau semut kaya sencah nom duwe samsung browsing masyarakat semut uko senau semut itu kaya orang jawa mulanya orang tembang semut semut ireng anak-anak sapi itu kesalahan orang jawa penak-penak jadi semut kok anakmu kok ngomong dati sapi gitu ngomong kita semut kue kan lu raiso di berantas ambok nganggur udel tentara sa indonesia kopasus jenjaka opo wae ngelumpuk memberantas semut disara raiso ambok campur tentara israel jerman cino amerika membasmi semut raiso nah masyarakat indonesia orang jawa itu adalah jenis masyarakat semut yang gak bisa di berantas dan semut itu sama dengan watak sampe aku takkan sing penggawaian ini persis kaya sekolah ini angkat tangan kue bian sekolah apa penggawemu ya kue misalnya perbankan kue jadi pegawai bank apa ini persis kue ini persis kue ini persis kue jurusan bahasa arab ini jadi tukang kayu jadi orang indonesia jarang yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sekolahnya iyalah dari ini kesilangan kesilangan padahal orang bergawang jawa kue sopoh wae nah semut kue dia peka kepada lingkungannya yang dibutuhkan tukang ngangkut dia jadi tukang ngangkut ini dibutuhkan perang atau serbuan dia jadi prajurit ini dibutuhkan perlindungan dia menjadi pelindung itu semut nah orang jawa jadi menunggui jadi rasulullah itu juga tentara ya iya polisi ya iya pedagang ya iya pengusaha ya iya pemimpin sosial ya iya kiai ya iya ulama pol ulama-ulama itu ulama-ulama ulama-nya segala ulama pengayom pendidik sangat pendidik rasulullah kan sangat pendidik apa yai jadi menunggu saya jangan-jangan profesi ini kita kapan kue diperlok ke kue jadi kue tentara Indonesia tuh kalau di tugas di luar negeri di Afrika di Timur Bengay itu mereka menunjukkan bahwa mereka itu tentara jawa setelah tentara jawa kue orang yang bisa perang orang yang bisa menjadikan jadi jagoan tidak ngomong bayi ya iya iya tidak ya ngomong bayi ya iya tentara Indonesia itu senengi seluruh dunia kaya masak ya iso mijeti ya pinter ya umbah-umbah ayo sembarang tentara Indonesia itu allround di bahasa Inggris disebut allround kalau orang Jawa itu allround gue dulu orang-orang yang dunia yang dikening gue segini numpah motor hitungan teg 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 berapa detik ada warung beskiliin Jogja berapa detik sekali ada warung apa ada sempat detik yang berlangsung tanpa warung ini jauh ini ini itu mpuh menggurungannya was gede Pak olah meng-meng payon meng-payon alah meng-dodolopo gitu meng-kabel pengusaha semua rakyat Indonesia itu pengusaha mulanya orang opo-opo harap krisis koyong opo wai karena rakyatnya Indonesia adalah semut yang selalu kreatif dan mampu bekerja dalam keadaan apapun saja harap krisis koyong opo dolar limolah sewu ono pengaruhi sidik untuk pengusaha kelas menengah nih pengaruhi luwesidik mana nih rakyat kecilan pok munggah-munggah modar-modar odiwikono aku yang meng-dodol sego kan itu kan gemodal gemodal